Dan Allah mewajibkan kita jadi orang bertakwa Ya ayyuhalladzina amanu taqulloh Hai kamu orang beriman, tak cukup kamu orang beriman, tak cukup Ittaqulloh, jadilah kamu orang bertakwa Ittaqulloh ha haqqa tuqatih, bertakwa sungguh-sungguh Dengan sebenar-benar taquat, gak sanggup sahabat Ayat ini turun, sahabat gak berani pergi ke ladang, gak berani pergi berdagang Turun ayat ini sahabat hanya sholat, jikir, baca quran, nangis Sholat, jikir, baca quran, nangis, istri pun gak dipegang Istri-istri sahabat komplain sama nabi Ya nabi, bagaimana suami kami ini, kenapa ini Nangis saja, jikir, nangis, sholat ke masjid, nangis, pulang, nangis Kami pun dilihat pun gak Nabi tanya, kenapa kamu eh sahabat-sahabat ada apa Ini ayat luar biasa Ittaqulloh ha haqqa tuqatih Bertakwa dengan sebenar-benar taquat Kami gak berani lagi Ketawa pun gak berani kami sama anak kami Turun ayat lain Fattakulloh ha mastatoktum Bertakwalah kamu sekuat tenagamu Barulah sahabat santai sedikit Kita ini Mesti taquat, mati mesti taquat Kenapa? Karena sorga hanya untuk orang bertakwa Sebutlah tempat pertama untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan Tuhanmu gak boleh ngalah Sama bapak ibu pun gak boleh ngalah Kalau untuk taquat Dan rebutlah tempat pertama untuk bapak ibu pun surga Surga itu seluas seluruh langit ditambah seluruh bumi Sayangnya ayat ini ditutup U'iddat lil mutaqin Dijanjikan khusus hanya untuk orang bertakwa Sedangkan neraka Takutlah kamu sama neraka Takutlah kamu dengan neraka Yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia Harus takut pak Ini air kalau dibakar 100 derajat celcius Berubah jadi uap Gak sanggup air menerima 100 derajat celcius lebih Besi kalau dibakar 2500 derajat celcius Berubah cair Gak sanggup besi menerima 2500 derajat celcius lebih Tapi batu 10 ribu derajat pun kita bakar batu itu Belum cair batu itu hancur dari abu Kalau batu yang bisa menahan 10 ribu derajat celcius Menjadi bahan bakar neraka Berapa panasnya api neraka Takutlah kamu Yang disediakan khusus untuk orang-orang kapir Jangan main-main Kalau kita gak bisa takwa Kita berharap bisa takwa Sebab 8 pintu sorga itu semuanya untuk orang bertakwa Kalau kita rajin sholat Wajah kita bekas wujud, bekas wujud bercahaya Tangan kita, kuping kita, kaki kita Kita masuk lewat pintu babus sholat Kalau kita rajin puasa Kamu bertakwa Tidak bercahaya orang rajin puasa Tapi mulutnya harum Dia cukup kasih Kata Rasul Pasti Bau mulut orang puasa di dunia Di sisi Allah di akhirat Lebih harum dari minyak kesturi Cukup dia kasih salam Sama malaikat penjagaan Padang Mahsyar itu Assalamualaikum Keluar dari mulutnya Bau harum berkilo-kilometer Malaikat langsung cium Wow, this is a very good smell Yes, of course I was fasting before in the world Oh, yes, what are you going to? I am going to paradise Pirdaus kalau bahasa Inggrisnya paradise Kata malaikat, please, please, please You have a special door Bapur Royan Pintu Bapur Royan Yang boleh masuk situ Hanya orang yang mulutnya harum Hasil berjuang puasa Takwa karena puasa Nanti orang-orang berdosa Kabir masuk neraka Takwa masuk surga Yang tengah-tengah nih Beriman tapi gak takwa Kalau ditanya Siapa Tuhanmu? Allah Siapa Nabi Muhammad? Tapi tingkahlah aku La ilaha illallah Ngarang puisi Aku tidak tahu syariat Islam Yang ku tahu Kiduk ibu Indonesia Lebih mertu Daripada seruan azanmu Ini orang ampun lah di akhirat ini Ampun di akhirat ini Dia lari-lari Mau masuk surga Orang-orang begini Kamu mau kemana? Surga Islam Islam Saya dulu sering ke masjid Ya sering ke masjid kok Kamu gak bercahaya Ya saya ke masjid Pakai sendal pulang Pakai sepatu beli Dia mau masuk surga Itu kawanku itu Satfamku itu Guruku itu Tetanggaku Dia mau masuk surga Disetop sama malaikat Minggir orang-orang berdosa Gak boleh ikut masuk surga Dari mana malaikat tahu Dia orang berdosa Kalau dia gak rajin sholat Rainim bleketek Ini gak bisa diterjemah ini Bahasa Inggris pun gak ada itu Beleketek Kalau dia tidak puasa Begitu dia bilang Saya mau masuk surga Malaikat tutup mulut Baunya mulutmu macam bangkai Kamu gak pernah puasa Minggir Orang berdosa Allah gak mau kita mati Kalau gak takwa Insya Allah takwa ya Kalau sampai mati Gak bisa takwa Janganlah kau mati Melainkan menyerah diri Dengan hukum Allah Kalau gak bisa takwa Susah Takwa itu kan dua Mengerjakan berita Allah yang wajib dan yang haram Apa yang wajib dan yang sunat Meninggalkan larangan Allah yang haram dan yang makruh Paling tidak Jangan ngelawan Sama hukum Allah Kalau Allah bilang Hei perempuan Tutuplah auratmu Pakai kerudung Pakailah Gak usah ngelawan Ibu kau gak pakai kerudung Iya saya ini memang Mau pakai kerudung Tapi suami belum setuju Kata suami Kalau pakai kerudung Macam tukang ayam saya Doakan dia Supaya kami dapat hidayah Ini orang berdosa Fasik Tapi tidak ngelawan Hukum Allah Gak kafir Dengan syariat Islam Tapi ada orang Bu Haja Ibu Kau gak tutup aurat Kalau gak tutup Kenapa Ibu Islam Oh saya haji Kok gak tutup aurat Ya biarin Mau apa Ya Allah bu Umur dah 60 Gak tutup aurat bu Kucing aja Buang muka Lihat ibu Paling tidak mati Jangan ngelawan Para istri Hei para istri Di bawah Taatlah kepada suamimu Kalau kamu tidak taat Melawan suami Sholatmu Jikirmu Baca Quranmu Semua ibadahmu Gak lewat dari tengkukmu Ditolak oleh Allah Subhanahu Taat suami Bukan karena takut Sama suami Ibu taat suami Karena diperintah Allah Subhanahu Nyerahlah Dengan hukum Allah Jangan ngelawan Sama suami Hei kamu laki-laki Taatlah pada Ibu bapamu Haram Kamu makan Hari ini kenyang Kalau ibu bapamu Di kampung lapar Karena tidak ada duit Kamu anak durhaka Di sisi Allah Tidak berhak Anak laki-laki makan Kalau bapak ibunya Belum makan Kita taat Sama orang tua Bukan karena takut dengan orang tua saja Tapi karena diperintah Allah Subhanahu Mata'ala Hei para suami Jujurlah sama istri Jangan tipu istrimu Khairukum Khairukum li ahlihi Kata nabi Laki-laki terbaik Yang paling baik Terhadap istrinya Laki-laki terbaik Yang paling baik Terhadap istrinya Wa anah khairukum li ahli Dari kamu semua Akulah Rasulullah Yang paling baik Dengan istriku Mudah-mudahan kita Paling tidak Kalau tidak bisa bertakwa Jadilah orang yang menyerah Dengan hukum Allah Kita baca tiap sholat Wa anaminal muslimin Aku menyerah Dengan hukum Allah Jadilah orang yang menyerah 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 Jadilah orang yang menyerah